Intro Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yonom adakan konferensi pers terkait dengan kasus sabu jaringan Malaysia yang digelar di halaman Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta. Kombes Pol Argo Yonom mengatakan pada media bahwa pihak polisian kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 10 kg narkotika jenis sabu dari jaringan Malaysia-Jakarta. Margo juga mengatakan kasus ini berawal atas laporan masyarakat pada bulan Juni 2019. Dari laporan tersebut kemudian dikembangkan sehingga berhasil mengamankan sebanyak 7 orang tersangka diantaranya EN alias Nando, BDT alias Bedot, HND atau BCK alias Bucek, BBR, PN alias Pian, dan JG alias Juni. Atas perbuatannya pada tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman kurungan penjara seumur hidup. Saya ingin menyampaikan keberhasilan daripada mengurangi masyarakat pengguna narkotika dalam bentuk sabu, yaitu jaringan Jakarta-Malaysia, Malaysia-Jakarta. Ini berawal dari informasi, yang itu informasi ini adalah pengembangan dari kasus-kasus yang sudah ada. Kemudian informasi masuk ke Direkturat Narkotika Buna Mitru Jaya, kemudian informasi itu diolah. Diolah selama 9.30 informasi itu, diolah. Kemudian tim yang dipimpin Pak Guntur ini berhasil mengidentifikasi pelaku. Ini berawal dari sekitar bulan Juni ya, bulan Juni informasinya. Kemudian kemarin tanggal 10 Juli ya, 10 Juli, tim bisa mengidentifikasi ada barang masuk ya. Barang masuk dari Tanjung Pinang ya. Pinang itu dari Malaysia. Di Malaysia Tanjung Pinang, kemudian ke Jakarta. Jadi menggunakan kapal. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.